Halo Sobat, selamat datang kembali di Histori Zero-an. Belakangan ini viral di sosial media, khususnya di aplikasi TikTok, ada video seorang kakek yang membawa kepala putus seorang wanita. Bagaimanakah cerita atau kronologi di balik video tersebut? Apakah benar kepala putus itu adalah kepala istrinya? Yang dia penggal sendiri lantaran kesal ketika istrinya ketahuan berselingkuh? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut cerita yang beredar, kejadian sadis ini bukanlah terjadi di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Akan tetapi diketahui peristiwa nas itu terjadi di negara India. Seperti yang terlihat pada video yang beredar. Seseorang menenteng kepala putus berambut panjang, dipastikan wanita. Sembari membawa pedang di tangannya. Video tersebut bukanlah adegan dalam film, melainkan video asli. Untuk itu, bagi kalian yang tidak kuat, mending tidak perlu menonton videonya. Takutnya nanti bisa shock. Atau mungkin kalian bisa tidak nafsu makan selama beberapa hari. Jika tetap ingin menontonnya, mungkin kalian sedikit usaha untuk mencari linknya. Karena video yang asli sudah di-take down oleh pihak TikTok. Karena termasuk konten kekerasan. Kejadian ini diduga berlokasi di distrik dan kanal Odies di negara India. Seseorang kakek yang sudah beruban berjalan santai menenteng kepala putus. Kepala putus tersebut merupakan kepala istrinya sendiri. Betapa kejamnya kakek ini. Naka Poldi Majihi, nama kakek. Menggerok kepala istrinya ketika mengetahui sang istri selingkuh. Sang istri ketahuan sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Karena cemburu buta, sang kakek langsung mengambil golok. Kemudian membunuh sang istri di rumahnya. Kemudian kakek itu berjalan ke kantor polisi dengan penuh rasa kecewa. Sambil membawa kepala sang istri untuk melaporkan bahwa istrinya berselingkuh. Entah berita ini benar apa tidak. Jika melihat kronologisnya seperti tidak masuk di akal pikiran kita. Mungkinkah kakek yang ada di video tersebut adalah orang gila yang sudah membunuh seorang wanita entah itu istrinya atau bukan. Sedangkan kualitas video yang beredar pun sangat rendah. Berarti ada kemungkinan itu video lama yang kemudian diunggah sehingga bisa viral. Lalu banyak yang membuat kronologi fiktif tentang video tersebut. Itu hanya pandangan saya sendiri. Menurut kamu sendiri bagaimana kronologinya? Semoga info kronologi singkat ini bermanfaat untuk kamu ataupun kalian. Bisa dijadikan pelajaran bahwa jangan cemburu buta kepada seorang wanita. Karena jika sudah cemburu buta kita bisa melakukan hal-hal yang sangat gejam. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.